PT Astra Internasional kembali menggelar apresiasi 1 Indonesia Award bagi masyarakat Indonesia memasuki gelaran ke-13 pelaksanaan kick-off 1 Indonesia tahun 2022 bakal menjaring anak bangsa yang terbukti memberi manfaat dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. PT Astra Internasional kembali menggelar apresiasi 1 Indonesia Award ke-13 tahun 2022 dalam kick-off yang digelar secara virtual Rabu Siang, Astra tetap berkomitmen untuk menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain mengembangkan bisnis, Astra memberi apresiasi bagi anak bangsa yang telah bekerja keras tanpa pamrih dan memberi manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Dan tanpa terasa tahun ini juga merupakan tahun yang ke-13 pelaksanaan 1 Indonesia Awards. Per tahun 2021 yang lalu, Astra telah mengapresiasi ada 493 anak muda di seluruh Indonesia yang terdiri dari 81 penerima penghargaan tingkat nasional dan ada 412 penerima penghargaan tingkat provinsi di lima bidang yang dari awal sudah ditetapkan untuk penghargaan ini adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Beberapa dari penerima apresiasi tersebut saat ini telah berkolaborasi bersama dengan Astra di 133 kampung berseri Astra dan 930 desa sejahtera Astra di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu penerima penghargaan tahun 2021 kategori pendidikan adalah Ahmad Ifandi. Dengan inovasi kampung Lali Gadget yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur ini, dinilai berhasil mengurangi kecanduan gawai pada anak-anak di daerah lingkungan tempat tinggalnya. Jadi manusia itu harus bisa mengimbangi teknologi. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan upaya-upaya mendekatkan diri kepada hal-hal yang non-teknologi. Misalnya kepada alam, kepada sosial masyarakat, kalau anak-anak lebih mudahnya itu kepada permainan. Nah permainan yang cocok itu adalah permainan tradisional. Karena ini kami pakai sebagai senjata untuk mengurangi atau mengimbangi kecanduan gadget pada anak-anak. Siti Salama, penerima apresiasi Satu Indonesia Award tahun 2021 kategori kelompok mengatakan, dirinya merintis Waste Solution Hub berupa sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari produsen hingga pang sampah dan membantu kemandirian sosial para pemulung di daerahnya. Di akhir 2019 kita mencoba untuk buat gebrakan baru, itu mengkolaborasi dengan masjid-masjid untuk membuat kegiatan namanya sedekah sampah. Dan di situ kita mempekerjakan para pemulung. Dan para pemulung kita dibayar profesional. Kita terus mencoba selama masa pandemi ini untuk terus memberikan edukasi, informasi terkait pemilihan sampah. Dan kenapa sih kita harus memilih sampah. Penerima apresiasi kategori khusus pejuang tanpa pamri di masa pandemi tahun 2021, Mohamed Zidnikava mengatakan, dirinya bersama warga Panggung Harjo Bantul Yogyakarta memulai gerakan panggung tanggap COVID-19 dengan cara membuat mitigasi pandemi melalui formulir dari. Kita merespon COVID ini tidak serta-merta hanya rutinitas kita untuk penanggulangan secara klinis. Tapi aspek-aspek lain itu memang perlu kita perhatikan. Terutama aspek-aspek sosial. Bagaimana pola relasi antara masyarakat itu kan diporah-porandakan akibat COVID ini. Nah, oleh karenanya kita memang sejak tahun 2020 itu di Desa Panggung Harjo kita mengadakan beberapa forum gitu ya untuk bagaimana kita merumuskan tatanan baru Indonesia dari desa begitu ya. Masyarakat berusia maksimal 35 tahun, baik individu maupun kelompok, dapat berpartisipasi dalam ajang apresiasi 1 Indonesia Award tahun 2022 ini. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui www.satuindonesia.com dari 9 Maret hingga 9 Agustus tahun 2022. Semangat bergerak dan tumbuh bersama! Terima kasih telah menonton!